menggunakan air biasa nah ini dia ini udah keliatan kan mencerahkan gitu dari video sebelumnya awal-awal tadi ini tuh emang sekali pemakaian tuh udah terlihat mencerahkan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya balik lagi sama cina aku di video kali ini aku itu pengen ngasih ke kalian semua gimana sih caranya memutihkan wajah kalian dan mencerahkan wajah kalian dengan masker yang alami dan di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian semua masker apa yang bisa bikin memutihkan wajah kalian dan mencerahkan secara alami jadi buat kalian yang kepo itu masker apa tonton terus video ini jangan lupa untuk di like comment and subscribe oke yaps jadi di video kali ini aku itu pengen kasih tau ke kalian masker yang bener-bener bisa mencerahkan wajah kalian ini dia maskernya yaitu masker spirulina nah ini tuh maskernya udah bagus banget ini bisa mencerahkan dan banyak lagi manfaatnya ini tuh maskernya banyak banget manfaatnya kalau kalian cari di google ini banyak banget manfaatnya jadi di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian gimana cara pakai masker spirulina ini oke jadi pertama-tama yang kita butuhin itu adalah wadah dan yang pastinya kuas dan kalian bisa campurin ini menggunakan apa aja gitu dan disini aku bakal kasih apa rose water water rose gitu lah air mawar bahasa indonesia nah jadi ini tuh bentuknya itu kapsul kayak gini bentuknya kapsul hijau dan caranya itu gampang banget ini juga masker spirulina yang asli tuh aslinya tuh ini bukan kayak buat masker doang ini bisa diminum juga buat kalian yang gak doyan sayur tuh itu bagus dan kita buka aja pil ini tabletnya kita taruh di maukok seperti biasa dan disini aku bakal campurin menggunakan air mawar kalian bisa menggunakan apa aja ya air biasa juga bisa kok gak harus air mawar tapi aku menggunakan air mawar karena ini masker spirulina tuh bau banget jadi aku gunain air ini biar dia tuh gak bau banget gitu biar baunya tuh gak terlalu menyengat menurut aku sih masker ini itu kekurangannya tuh cuma satu bau bau banget tapi manfaatnya banyak banget aku gak ngerti sih dan kita kasih air mawar secukupnya dan ini dia maskernya dan jangan lupa kita bersihin muka kita jangan ada makeup atau apapun itu cara pakenya itu gampang banget kita langsung olesin aja ke muka kita gini kita langsung olesin secara merata dan jangan lupa untuk arahnya itu ke atas supaya dia itu kayak mencengin wajah kita gitu loh ini tuh manfaatnya banyak banget kalau kalian mau tau manfaatnya ini bisa memutihkan dan mencerahkan kulit yaps begini cara makanya kalau kalian mau tebelin bisa kalian tiban aja lagi yaps ini dia maskernya udah aku pake di seluruh wajah aku nah di video kali ini aku juga bakal jelasin manfaatnya itu apa aja jadi jadi manfaat spirulina itu banyak banget tapi yang terutama dari manfaat spirulina ini ini tuh bisa mencerahkan kulit kita dan memutihkan karena di spirulina ini kandungannya itu banyak banget kandungan vitaminnya banyak banget yaitu ada vitamin A B12 dan E dan ada kalsium dan zat besi juga dan masker spirulina ini mampu melindungi kulit dari radikal bebas nah selain memutihkan dan mencerahkan kulit masker spirulina juga bisa menghilangkan noda hitam menghilangkan bekas jerawat dan bisa mencegat dari penuhan ini dan memencangkan kulit kita dan ini aku kenceng banget kulitnya dan bisa memper memperlambat adanya jerawat di kulit kita dan bisa melembabkan kulit kita nah itu banyak banget pokoknya masker spirulina ini bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas itulah yang lebih penting jadi aku nanti bakal balik kesini kasih pake kalian kalau ini tuh udah kering tapi ini udah mulai mau kering tapi belum kering gitu sih belum kering sepenuhnya oke aku bakal balik kesini kalau udah kering karena ini ngomong udah mulai susah yaps jadi ini dia maskernya udah kering gitu kalau kering tuh kayak narik banget gitu dan aku bakal bilas menggunakan air air biasa ini kenceng banget asli jadi aku bakal balik kesini kalau ini udah dibilas oke yaps jadi ini dia wajah aku yang barusan aku bilas menggunakan air biasa nah ini dia ini udah keliatan kan mencerahkan gitu dari video sebelumnya awal-awal tadi ini tuh emang sekali pemakaian tuh udah terlihat mencerahkan nah jadi buat kalian yang mau beli masker spirulina ini kalian bisa langsung cek nih instagramnya at spirulina underscore id nah disitu kalian bisa lihat testimoninya orang-orang yang menggunakan masker spirulina ini jadi masker spirulina ini tuh udah bagus banget dan dia jual yang asli bukan yang palsu atau yang abal-abal disitu udah 100% asli dan original dan bahkan bisa langsung kalian minum sendiri untuk perawatan dalam kalian dalam tubuh gitu maksud aku ya jadi jangan lupa untuk di cek instagramnya dan aku bakal taruh link instagramnya di description box atau di komentar nantinya oke ya jadi sekian dulu videonya kurang lebihnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye